Pertama ini dilihat sebagai gagalnya negara atau tidak hadir secara efektif dalam memberikan perlindungan berupa jaminan keselamatan rakyat. Pada penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak, Ombudsman menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam catatan Ombudsman, ada lima poin potensi adanya maladministrasi yang dilakukan ke Menkes. Salah satunya, belum adanya data pokok terkait sebaran kasus, baik di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Sementara itu, Ombudsman juga menyoroti adanya kelalaian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan pre-market atau proses sebelum obat didistribusikan dan diedarkan, serta post-market control atau pengawasan setelah produk beredar. Agar penanganan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak ini dapat diselesaikan dengan tepat, Ombudsman meminta kepada Kementerian Kesehatan dan Bepom untuk segera melakukan tindakan korektif terhadap beberapa poin yang ditemukan. Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra. Bagaimana komunikasi dikaitkan dengan resiko lingkungan dan epidemiologinya? Andai ini semua dilakukan secara interprofesional kolaborasi, rasanya tidak akan terjadi seperti ini. Tetapi bahwa ini berkaitan dengan obat, apakah ada maldistribusi, malproduksi, sampai juga malkonsumsi, ya kita tunggu hasil penyelidikan dari tim yang memang sudah dilibatkan oleh pemerintah. Tentunya semua pihak harus bersinergi dan cepat serta tepat untuk menyelesaikan kasus gagal ginjal akut ini. Karena sudah semestinya negara hadir dan menjamin perlindungan bagi anak-anak Indonesia. Pemirsa saat ini sudah 255 kasus gagal ginjal akut pada anak, di mana diantaranya 146 anak meninggal dunia. Dan menanggapi ini, Ombudsman menilai adanya maladministrasi dalam kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita akan membahasnya, benarkah demikian, lalu kemudian apa yang harus dilakukan agar kasus ini tidak menelan korban jiwa lagi. Kita akan membahasnya, telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Robert Naendi Jawa, yang merupakan anggota Ombudsman. Terima kasih Pak Robert telah bergabung bersama kami. Pak Robert, kalau kita lihat ini ada lima poin yang dikatakan yang diberikan Ombudsman untuk Bepom, Bepom, lalu kemudian ada tiga poin rekomendasi Ombudsman terkait potensi maladministrasi yang dikeluarkan ke Kemenkes. Dari poin-poin ini, ini mungkin sebelumnya, apa hasil temukan Ombudsman sebelumnya, atau apa yang mendasari Ombudsman akhirnya mengeluarkan poin-poin ini? Ya, Mbak Elisa, sebelumnya soal data dulu, per hari ini sudah ada 269 anak-anak yang menderita, dan kemudian 157 diantaranya itu meninggal. Artinya, tiap hari kasus bertambah, meskipun Menteri Kesehatan selalu mengatakan secara optimis bahwa ini sudah mulai berkurang, tetapi data, ini data yang masuk ya, belum lagi data yang masih belum bisa terkumpulkan. Nah, latar belakang dari Ombudsman tentu adalah sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, kami melihat bahwa hukum tertinggi dalam pelayanan publik itu adalah keselamatan rakyat. Ya, berapa pun angkanya, mau satu, dua, dan sebagainya yang menjadi korban, itu selalu harus dianggap sebagai sesuatu yang serius. Nah, problemnya adalah bahwa dalam soal data saja, pemerintah itu masih belum bisa menunjukkan kepada publik data yang sesungguhnya, data yang real, yang akurat, yang kompresif. Jadi, pada kesempatan pertama, kami sudah menyampaikan bahwa mal administrasi data ini terjadi. Karena ada mal administrasi data, maka kemudian menjadi sulit untuk kita berharap pada keterbukan informasi dari pemerintah. Apa muti yang dendapatkan Ombudsman? Hingga akhirnya Anda mengatakan, atau Ombudsman mengatakan bahwa ini ada mal administrasi di sini? Pak Menteri saja sudah mengatakan bahwa sesungguhnya kalau ini berhasil dikumpulkan secara akurat, bisa 4 atau 5 kali lipat dari data yang ditunjukkan. Nah, ini saja sudah merupakan pengakuan dari pihak pemerintah sendiri. Dan memang dalam pencermatan kami, juga di lapangan, ada daerah misalnya waktu itu, Sulawesi Utara, dilaporkan 0. Kita punya kantor perwakilan juga di sana, yang itu menunjukkan bahwa angkanya ada. Dan demikian juga tempat-tempat lain. Jadi, kalau datanya itu tidak akurat, maka keterbukan informasi itu menjadi pertaruhan. Maka kemudian proses penanganan, tata kelola manajemen penanganan kasus, itu juga menjadi masalah. Kenapa kemudian Ombudsman mal administrasi adalah satu hal, itu bantu ujian sudah kita sampaikan, tetapi hari ini Ombudsman bergerak kepada soal accountability, atau pertanggung jawaban. Dalam kacamata KB, pertanggung jawaban itu harus dilakukan. Terhadap setiap masalah dalam pelayanan publik, dalam kebijakan publik, harus ada pihak yang disalahkan. Harus ada pihak yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa? Kami membagi tiga. Ada yang terkait dengan akuntabilitas kinerja, kemudian ada pertanggung jawaban administratif, dan ada yang menyangkut masalah hukum atau pidananya. Ombudsman berkonsentrasi pada dua akuntabilitas pertama. Yang pertama adalah soal akuntabilitas kinerja. Kita berharap dan meminta kepada Kementerian Kesehatan dan Tepom, besok siang kami akan ada pertemuan bersama dengan dua institusi ini, meminta untuk segera melakukan langkah-langkah koreksi. Langkah-langkah yang luar biasa untuk menanggulang masalah yang ada dari soal keterbukaan informasi, data, dan sebagainya. Dan kemudian kedua adalah perbaikan atas penanganan masalah yang ada. Termasuk ini, Mbak Eliza. Ini pemerintah pusat kan sudah mengeluarkan arahan, instruksi untuk kemudian dilakukan penghentian, peredaran obat itu. Tetapi ini instruksi di pusat, Mbak Eliza. Di daerah.